esok-esok ada sarapan pecelangat-anget kuadah nanti kadang ada yang ditemukan mbak lamba itu ada yang berpikir, ada yang berpikir tidak ada yang berpikir segera yang berpikir ada yang berpikir, ada yang berpikir berarti rame ini mbak sempat diborong tiangkatah mbak itu ada yang berpikir ada yang berpikir di youtube sahabat al-arif blora alhamdulillah sepuluh waktu itu tidak berpikir, kalau tidak berpikir jangan lupa yang mbak senang, berpikir murah enak berpikir kali-kali ya pak ya murah ya enak itu pemirsa rata-rata ya seperti itu di rumah mbak, sekarang mbak jenang namanya berpikir semis mbak gasemi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif blora apa kabarnya hari ini? tentunya tak lupa kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir, aktivitas, serta pekerjaan nah ini pada pagi hari yang cerah ini kita menikmati suasana pagi di pelosok desa yaitu di kawasan kecamatan Bogorjo Kabupaten Blora, Jawa Tengah salah satu kecamatan yang lokasinya berada di perbatasan antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Blora ya nah ini kita mampir pemirsa kita ngicipi ini wow nasi pecel pinjok godong jati ini satu porsi besar seperti ini cuma 3.000 rupiah nah bulan hari ini maksud saya hari ini hari pasaran disini bisa kita temukan banyak warga sekali yang berjalan kaki ya ini seperti simbahnya di depan ini mbak sarapan mbak nah ini pada apa namanya jalan kaki seperti ini karena memang aksesnya pun terbatas mbak emangnya ditinggal mawon mbak kalau traktir mbak ditilar mawon butuh nopo nopo nah ini kisimbahnya nih berarti enjeng pun buka mbak jam 5 pagi itu sudah mulai buka simbahnya lokasinya di sebelah timurnya posek mbak ditilar mawon buat itu nopo nopo ini mbak gak patah ini ini temennya kodi kodi ngantanya ini ini berarti mbaknya mau langganan mereka ini ini agar ke pasar ini di tinggal mawon buat itu nopo nopo ini dari pak polisi iya mba, panggungan itu mba enggak lah, namun tidak mau panggungan ini banyak mereka nggak? berarti nggak? samping murah nggak? aki nggak, mba? lihat kalau ada porsi gede nanti ini kan panggungannya orang orang utak pak kalau mau nanti ini, walaah esok-esok sarapan ke celangan ke wadah nanti ini nanti kadang mba, mba itu tidak ada sodako lecah tidak ada yang terlalu segera ada tempatnya ada tempatnya, ada kulupannya tapi pasti tidak tidak, alhamdulillah tidak, pak tidak, tidak tidak ada sodako, mba sekarang ini, sekarang gampang buka itu ada ada minyak kulupannya seperti ini, pemiksa kemasannya memang menggunakan daun jati banyak sorry gampang buka adil jati tempat lagi godong jati itu matikan ini oke, sekali-sekali mba pangis itu, nah ini di pinggir jalan ya, pemirsa dirumahnya mba cuma kalau mau ke sini harus pagi hari, ngomong-ngomong ya mba? ini awan harus tutup, paling jam 6, jam 7, jam 8, 2 jam itu sudah habis dagangannya si mba ini ya namanya juga kuliner besok, jadi bungkusnya masih alami sekali kok buatan ini kertas minyak sih mba? bintang rasanya ngomong-ngomong oke mba, ruwame sekali hati-hati mba, ini ngomong-ngomong melampah wau jadi warga sini itu rata-rata berjalan kaki dalam beraktifitas pergi ke pasar ataupun belanja itu mereka berjalan kaki masih sangat, apa namanya ya, tradisional sekali berada di kawasan pelosok desa di wilayah perbatasan antara kabupaten Blura Jawa Tengah dengan kabupaten Tuban Jawa Timur dimana wilayah sini itu jika lurus terus kesana kemarin kan sudah pernah kita videokan sampai wilayah kecamatan Kenduruan kabupatennya Tuban ini mba es kalian ditinggal betul nopon-nopon mba mba es kurang apa? 5 ribu ditinggal mawan ini sama-sama mba yu nah ini mau aku orang ngicipi berarti rame-rame ini mba sempat diborong diangkat tangan itu mereka diangkat tangan itu diangkat tangan itu di youtube sahabat Al-Ariblura mba, Alhamdulillah diangkat tangan itu saya tidak akan menjelaskan saya tidak akan menjelaskan saya tidak akan menjelaskan oh, saking senangnya mungkin mba berarti mba itu yang mereka diangkat tangan Alhamdulillah pemirsa dengan viralnya di youtube sahabat Al-Ariblura bisa menambah laris simbanya mba, muki-muki laris terus nah ini warga pada jalan kaki ini seperti di depan kita ini momen-momen seperti ini mungkin di perkotaan sudah jarang ya disini tapi warga belum memilih jalan kaki mba, sarapan dari belanja sambun mba sambun mba nah, kita sudah ngobrol ngalor, ngidul ngalor, ngidul ngitan, ngulon sama simbae ini waktunya kita mencicipinya wah, ini porsi besar setunjuk seperti ini tangan dua loh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bosteng nasud tembak anget-nanget ini tembaknya anget-anget pak sebuah sensasi kenikmatan yang hakiki ini ngalor, ngulang ini pasar orang-orang temennya kriuk-kriuk ayo, ngolong ngolong, ngolong, ngolong ngolong, ngolong ngolong, ngolong ngolong, ngolong ngolong, ngolong ya, alhamdulillah mba ya, alhamdulillah mba setelah simbae jadi makin terkenal makin ramai mungkin-mungkin mba iya, tukang soya tukang Jakarta tukang mba kralip nonggin ini anak uang lho nge- boh, boh, dite hih posteng woke brown jag akar posteng karpatu digit tapi ramai terus lho diparengin ikin apa peculpak pecul makan mungkin setunggal niko gak pecul membutuhin ngagin nasi ramai terus kho ini orangnya lho pak orang langganan mereka tidak mbak ramah ngetan lagi langganan mereka yang marisannya kenapa mbak? murah enak kenapa beliwannya? ini kali-kali ya pak ya murah ya enak ngetan lagi itu pemirsa rata-rata ya seperti itu di rumahnya mbak Sintan mbak jalan namanya? Badasemi Badasemi maka bingung lokasi ini pokoknya sekitanya Polsek Mbok Gorjong ini yang dikidulkan di dalam ada pengalor ya pak? ya harus gitu dulu ya pemirsa aku tak numpuk nama ambisi pokoknya dikidulan bloro jurali ngicipi kuliner tas bloro salah satunya nasi pecel, tinco, godong jati mbak teman-teman tetap semangat salam sihat berwaras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai makan hari-hari ada gorengannya apa itu? 500-an? 500-an uang ada gorengannya malah murah ya? 500 rupiah kan ini beruntung yang beruntung mbak? ini warungnya khusus warung kopi khusus warung kopi anget-anget godres, tempe garuk gorengan khas sendisong pokoknya ini bergurus murah meriah matur pun khusus sehat selalu